Halo guys, balik lagi bersama gue Darian disini. Kali ini gue mau speed review lagi, kayak ngadain speed review kedua, yaitu di Grand Final MPL Philippines Season 5 ya. Dan ini kita ada di game 4, dimana game penentuan antara Sunspark melawan Onyx PH. Kita akan melihat, kita akan mengiris sedikit-sedikit, kayak mengulas apa yang terjadi di game tersebut, untuk bersama pula diskusi tentang draft-nya yang ada disini. Jadi, let's go just check it out. So, this is Onyx PH melawan Sunspark disini. Terus, oke kita start dulu. Kita melihat udah ada Selena Band, Selena Band karena dia respect sama grid disini. Respect sama grid ya. Jadi, dia nge-ban Selena-nya dan juga nge-ban Link-nya JP. Oke, pause dulu. Dia nge-ban Link-nya JP karena respect band juga. Jadi, disini karena udah masuk ke game yang keempat, mereka tuh udah ngeliat apa yang terjadi selama seri tersebut yaitu adalah JP grid sangat terkenal. Signature hero-nya adalah Selena dan Link juga adalah signature hero dari JP. Jika Link dilepas, dia langsung pake. Nggak pake mikir gitu. Dan disini kenapa Popoland Koopa di band itu karena Oh My Venus bermain dengan sangat baik selama playoff. Dimana Popoland Koopanya sangat mengganggu. Jadi, band yang cukup menarik walaupun bisa dibilang aneh. Tapi, it seems works karena Oh My Venus jadi harus main hero-hero biasanya dan Sunspark sudah bisa kira-kira menganalisa Oh My Venus mainnya gimana dengan Mage-Mage yang lainnya seperti Varsa mungkin atau Cecilion dan Cloud. Band yang cukup wajar menurut gue. Kayak emang hero-nya lagi bagus banget. Kayak snowball efeknya gila banget. Jadi, ya itu. Kenapa bandnya begini? Dan disini Onyx akan mengebuka dengan Valir First Face. Gue sebenarnya rada kurang setuju. Kenapa? Karena menurut gue Valir, walaupun hero yang kuat, tapi masih banyak counternya gitu. Jadi, kayak masih ada Varsa, masih ada Cecilion. Itu masih bisa di... Semuanya tuh masih bisa nge-counter. Bahkan masih ada Kagura gitu. Masih bisa nge-counter seorang Valir disini. Jadi, Valir disini untuk First Face menurut gue rada... Sebenarnya oke-oke aja jika mereka mau main agresif gitu. Jadi, kayak... Tapi, in my honest opinion, gue bakal disini milih Kaja instead of Valir ya. Jadi, disini bakal Kaja. Karena kenapa? Kaja mempunyai sisi yang sangat kuat. Apalagi sekarang dengan meta yang cukup menarik, yaitu Kaja dijadikan offline. Karena di support terlalu lemah, tidak terlalu agresif. Sehingga dia dijadikan offline yang bisa dibilang dalam tanda kutip assassin ya. Kenapa bisa dibilang assassin? Karena tugasnya adalah menangkap musuh yang ada di belakang dan membunuhnya gitu. Kayak one shot. Itu tugas assassin banget ya. Ke backline dan langsung bunuh yang ada di belakang. Itu adalah tugas assassin. Jadi, Kaja disini berperan sebagai assassin yang ada di offline. Jadi, mungkin dia, mereka gak mau main itu. Opsi lain adalah tamus. Dimana tamus kita tahu adalah sekarang adalah fighter paling kuat yang ada di meta sekarang. Dan kita tahu Filipin bahkan sampai nge-ban hero tersebut karena saking kuatnya. Tapi disini Onik PH tidak nge-pick tamus ya disini. Jadi, ini sesuatu yang mengejutkan juga untuk gue. Dia nge-pick Valir. Jadi, dia benar-benar pede dengan Omai Venus. Dengan Valirnya bisa cocok dengan gaya playstylenya dia dan memperpanjang ke game yang kelima. Disini langsung direspon dengan Sunspark dan di Kimmy dan juga tamus. Jadi, tamus seperti yang gue bilang, fighter terkuat. Menurut gue ini sangat kuat untuk didapetin. Dan dia Kimmy. Jadi, dia memang mau main dengan Kimmy gitu. Dimana kita tahu ini salah satu signature KLVJ. KLVJ itu sendiri adalah mid laner sebelum meta 1-3-1 ini ya. Jadi, kayak dia tuker-tukeran gitu sama si JP. JP biasa main Assassin. Kalau Assassin pakai Gusion, dia ada JP main di mid. Tapi kalau maging-maging kayak Kimmy gini, si KLVJ yang biasa main di mid ya. Dan disini jadi pertukaran role, JP akan nggak main itu. Karena Kimmy biasanya dimainkan oleh KLVJ, dia JP akan menuju ke sideline. Menjadi seorang offlaner dan kemungkinan besar akan bermain Assassin ya. Assassin yang gue bilang itu bukan hero Assassin yang ada di Mobile Legends ya. Tapi hero yang bertindak sebagai Assassin. Itu dengan deskripsi tadi adalah mencari backline dan juga ngebunuh one shot backline gitu. Jadi, disini Kimmy pilihannya bagus karena ini mungkin adalah strategi yang emang mereka mau pakai dan mereka mau bermain seputar Kimmy. Jadi, Kimmy disini lumayan oke. Counternya dikit. Apalagi counter kayak Kimmy itu biasanya kayak Varsa ya. Varsa gitu, itu counternya Kimmy. Tapi disini dia udah pick value jadi sehingga Varsa itu menjadi tidak akan available. Jadi, disini Kimmynya akan aman sekali. Jadi, salah satu yang mungkin bisa bikin dia terancam adalah seorang, sebuah Assassin gitu. Oke, jadi gue lanjutin. Gue unpause. Gue belum kecepatan ya. Jadi, satu setelah. Mungkin kurang cepat ya. Oke, 1,75. Di sini, seperti yang gue bilang, Kimmy bisa di-counter sama Assassin. Jadi, kemungkinan besar di sini, ini baiknya ada Assassin. Di sini langsung menunjukkan karena udah ngeliat juga dan ya betul Assassin 2 langsungnya Chow dan juga Hanzo. Di situ, Onek PH langsung ngeluarin 2 Assassin untuk nge-counter sebuah Kimmy. Tapi, di sini juga respon yang sangat baik. Ladi Sunspark, dia langsung men-secure seorang Natalia. Dimana Natalia bisa mencari backline juga. Sebuah support yang lumayan bisa dibilang annoying. Karena dia bisa mencari badannya Hanzo sendiri. Dia Ben Uranus dari Sunspark karena dia gak mau ada lawan yang tangguh di sideline-nya gitu. Di sideline, mereka sebisa mungkin memenangkan lane-nya gitu jika kalian ada di seorang tim. Esmeralda, seperti yang gue bilang juga, sideliner yang kuat. Mereka mulai menghabisi sideliner-sideliner kuat yang ada di game untuk biar lebih imbang permainannya. Di sini, tapi di-secure johet oleh Sunspark. Menurut gue, ini udah kerugian yang parah banget untuk Onyx PH. Apalagi di sini, dia mau Freya. Hylos, Hylos. Daripada Hylos, gue bakal pilih lebih ke arah Baxia di sini, Baxia. Xbox di situ oke, gak masalah. Karena udah hampir gak ada offline lain. Tapi di sini, daripada... Dan masih ada Kufra bahkan. Kayak-maknya gue bakal pilih Kufra over Hylos sih. Tapi dia butuh badan dan dia mau main Valir. Jika emang kemungkinan mau main Valir dan tabrak-tabrakan, menurut gue Baxia lebih cocok. Karena Baxia bisa nahan damage-nya Kimi, sedangkan Hylos ya tetap bonyok gitu. Di sini dia nge-Pik Kufra dari seorang Rafflesia, signature hero-nya juga tersebut. Jadi, gue cepetin dulu. Karena ini banyak ngobrol-ngobrolannya. Jadi di situ dua gaya permainan yang berbeda. Dari seorang Onik PH. Onik PH mereka mau fokus early game. Mereka mau dapetin nge-contest objektif sebanyak-banyaknya dengan Valir ini. Tapi di sini kita lihat positioning-nya. Jadi Hanzo-nya start buff sendirian. Karena bisa makan aja langsung buff-nya. Dan Valir-nya ketemu Natalia. Jadi dia ngusir-ngusir. Dia ketemu pas lagi jagain boost ini ya. Jadi dia itu. Musir-ngusir aja. High loss-nya juga jagain biar gak di-invade. Hanzo-nya berasa aman. Ada dua entrance yang dijaga di sini. Sama teammates-nya. Dan Xbox clear sendirian di mid. Cukup. Chou di atas. Lawan Thamus. Matchup yang cukup susah untuk Chou-nya. Karena Thamus, kita tahu, sangat strong di early game-nya. Jadi Kimi start buff juga dibantu oleh Jowhead ya di situ. Jadi Natalia-nya ngisi lane-nya terlebih dahulu. Bersama dengan Kufra. Tapi Kufra cuma ngegangguin. Dia nge-clear tetap Kimi. Di situ. Dan dia langsung kemerah ya untuk Kimi-nya. Dia clear, habis itu merah. Jowhead-nya baru ke bawah. Dan di situ Natalia-nya recall. Dan jalan langsung untuk meng-cover seorang Kimi. Jadi tetap main number 3 di situ. Jowhead masih farming. Natalia mencoba mencari geng Karacho. Tapi di sini dia mencari-cari celah yang bisa dilakukan. Dia dapat ke Valir tapi cuma buat bonyokin. Oh, ternyata dapat. Tidak, tidak dapat di situ. Langsung ada backup dari Killwash. Di sini perang yang cukup menarik. Karena di sini Tamusnya adu clear ya sama Chow. Jadi dia cepat-cepatan clear. Chow-nya juga cepat-cepatan clear. Karena dia mau langsung backup. Tadinya Tamusnya juga nggak tahu bahwa ini akan perang. Kayak kirain cuma dicolek Valir-nya. Tapi ternyata terjadi perang yang besar. Di sini kita bisa lihat ada Wise dengan ultimate-nya. Jadi akhirnya Tamusnya datang. Tapi karena udah clear. Sama-sama udah clear. Jadi Chow-nya juga bisa nyusul di situ. Chow-nya juga bisa datang dari arah atas. Jadi kita coba. Di sini Omai Venus sampai mati. Datang, Killwash. Masih bisa selamat ya. Belum ada terjadi apa-apa. Seperti yang gue jelasin juga. Land priority. Seperti yang gue bilang. Tamusnya bakal naik ke atas. Karena tugas orang offline adalah land. Prioritasnya adalah land dulu. Tapi di sini ternyata masih bisa keculik ya. Omai Venus dan harus mati. Di situ grid sekarat. Masih bisa menghindar dari Xbox. Xbox juga masih ada flicker. Tapi di situ Rafflesia harus mati di tendang Chow. Oke. Masih farming aja. Dan Hanzo-nya. Di sini menjadi titik poin penting adalah. Menguasai boost kanan-kiri. Ini yang dilakukan Onik. Dia pasang dua orang ya. Untuk mendapatkan boost kanan-kiri. Begitu kalian boost kanan-kiri. Kalian mendapatkan vision ke arah sungai. River. Ke arah river. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu adalah tempat dimananya adanya turtle. Tuh adanya terjadinya rotasi juga. Jadi ini boost akan menghambat. Jika kalian menguasai suatu boost misalnya ini. Itu akan menghambat datangnya teman dan reinforcement dari sini. Sehingga atau kalau jika kalian menguasai dua boost. Jadi dua arah gak bisa bantu tengah. Jadi tengahnya otomatis biasanya menang push daripada musuhnya. Begitu. Dan dia nampaknya ngintip-ngintip untuk mendapatkan objektif blue ya. Dari Onik. Mencoba. Dia mau coba itu dulu. Tapi dicolong. Dia mau coba kutu dulu untuk akhirnya nyerang. Tapi gak jadi. Di sana. Apa yang terjadi di sini? Hanzo-nya menuju ke Kimi ya. Terus ternyata Xbox-nya kesegergat di kanan. Jadi JP juga mati. Kimi-nya gak pulang dengan nyawa segitu. Karena dia tahu Xbox mati. Xbox adalah. Wise udah gak ada ulti. Tadi udah dipakai ultinya Hanzo. Udah gak bisa nyolong. Xbox gak ada. Gak ada yang bisa nyolong turtle-nya. Jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah dia mati di tendang Chou. Tapi bisa aja selamat karena kita lihat positioningnya. Bahwa ini udah ngezone. Ini udah ngezone. Udah mencari-cari biar turtle-nya dapat dilakukan dengan aman. Cuman di sini Chou masih bisa masuk. Di situ juga dapet ya. Mereka malah dapet kill. Wise-nya mati. Karena mereka tahu musuhnya mau biru. Chou-nya jadi ngebantu. Dan Kimi-nya juga takut ngeliat ada Chou. Dia langsung kayak wah gue ke pressure nih. Gak bisa nih. Gak bisa dipaksain. Jadi akhirnya gue ke. Gue cabut gue merah aja. Kibija gak bawa balik. Dia mau regen dari ngekill monster jungle aja. Ini rotasi yang dipunyai kill. Di mindset-nya kill VJ. Di situ Rafflesia ngecek apakah ada orang di boost itu. Baik sekali. Dengan cara pake pasifnya. Nah di sini mereka udah mulai gerak keempat. Mereka udah tahu. Mereka langsung sergap. Ini gerak. Kita lihat setup yang dilakukan oleh Sunspark. Dia udah punya informasi bahwa ada high loss. Di situ mereka langsung bergabung jadi empat. Karena mereka tahu mereka lagi leading sekitar 300 gold. Dan ini item yang mau gue highlight. Tamus dengan Raptor Macet. Punya damage early. Kimi udah Raptor Macet juga. Ini hampir masih alat-alatnya heptasis. Dan di situ cukup untuk membunuh seorang high loss. Jadi kita lihat. Mereka langsung datang ke situ abis ngeclear. Kimi-nya muter biar gak terjadi apa-apa. Karena selagi kufranya ngecek ini boost. Lewat sini kan tadi dia. Kimi-nya gak boleh riskkan untuk lewat sini. Karena bisa aja dia diapapain gitu. Bisa dijahatin. Jadi dia mencari jalan aman. Yaitu muter. Baik sekali dari seorang kill VJ bermain aman. Dan di sini J berhasil ditembangkan oleh Execute. Walaupun harus tukar nyawa dengan kill was yang ngezone ya. Ngezone Chou dan juga Hanzo di situ. Di sini Turtle harus kehamil. Lumayan unfortunate banget. Chou-nya sangat tricky di situ. Dan juga ditambah wise yang maju. Di sini kondisi menang seorang Sunspark adalah dengan cara farming ya. Kayak Kimi makin late game makin gila. Kita tahu sendiri. Terus kayak late game mereka cuma perlu lindungin Kimi-nya. Begitu Kimi-nya mau diincer. Mereka lindungin Kimi-nya. That's it. Mereka akan menang. Jadi rencananya cuma itu. Simple gak ada macem-macemnya sama sekali. Di sini terjadi kejahatan Xbox terlalu napsu. Dapat kill lagi. Kill VJ 2.0. Diambil oleh Grid. Kutunya. 70 detik. Di sini Red Buffer membelu buff up. Di sini baik sekali dari seorang Grid. Grid. Mereka akan disergap. Akan disergap di situ. Dia tahu gak bakal ada orang di sana. Tapi namun key loss kayaknya harus membayar dengan nyawa. Oh enggak. Mereka langsung responsif. Semuanya langsung dikesanain. Tapi di situ mereka jadi tuker sama mid lane. Distraction yang baik dari seorang tim Sunspark. Oke. Chow-nya nge-split. Ngasih pressure. Oke. Ini replay tadi ya. Jadi begitu. Ops. Begitu. Begitu mereka disergap. Mereka langsung ngasih info. Kita kebun-bun-bun serangan mati. Jadi ini tiga orang langsung menuju ke arah mid. Untuk mendapatkan objektif. Karena mereka udah tahu jumlah di bawah ada lebih dari tiga. Tiga atau empat gitu kan. Satu mati. Idinya belum kelihatan tadi Hanzo-nya. Tapi Hanzo bukan ancaman buat. Buat Johat, Kufra, dan juga Kimi. Untuk nge-defense. Jadi dia udah ngeliat Valir. Dan juga. High loss. Di situ. Valir, high loss. Gak mungkin bisa matiin mereka bertiga. Jadi pasti Hanzo-nya ikut. Jadi disitu instruksinya adalah. Sunspark langsung. Masukin arah mid. Begitu. Oke. Lanjut. Disini juga Chow-nya melakukan pressure. Kita bisa lihat sendiri. Pressure yang dilakukan oleh Chow. Dan disini Kimi hampir ketangkep. Oh ketangkep malah. Dan dia harus mati. Disini pressure yang diberikan Chow adalah pressure yang biasa gue bahas. Itu pressure lane. Dimana musuh akan ada keharusan untuk nge-defense suatu saat gitu. Perang turtle. Tendang. Mati. Oke. Disini kelihatannya Onyx. Lumayan menang ya. Jadi Kimi mati. Tapi Kimi-nya sekarang udah hidup lagi. Disitu turtle dapet di secure. Perang. Perang yang buruk mungkin. Tapi tamusnya lumayan sakit disitu. Perang yang buruk. Bisa balik. Harus balik. Hanzo masih farming. Jadi itu pressure-nya ada lagi. Ini creep numpuk. Setelah di slow push. Sama Chow-nya. Diclear begitu aja. Halilnya tamus. Jadi tamusnya dapet rom timer lebih cepat dari Chow-nya. Dia mengambil hijau-nya. Mengambil resource musuh. Disini. Dan mereka mau objektif atas disini. Ngeliat gerakannya. Mereka udah tentuin. Karena udah gak ada tengah. Udah gak ada bawah. Mereka sisa yang atas. Mereka akan sepertinya. Oke guys. Kita akan main layer by layer. Jadi dia gak bakal memaksakan ini. Gak bakal memaksakan objektif lain. Gak bakal nge-buff. Mereka akan ngambil satu per satu. Begini. Oke. Jadi. Itu rencananya. Gerakannya langsung ke atas. Disini. Begitu ada wave. Yang banyak. Disitu berusaha di-defense. Tiga orang. Tapi Kimi disini. Untuk tier satu. Udah terlalu sakit ya. Udah gak bisa di-defense sama sekali. Perang. Karena. Oh my goodness. Nge-eseng. Disitu Natalia. Sedikit offside. Harus hilang. Tumbang. Disini malah rugi ya. Jadi kehilangan Tamus. Dan juga kehilangan Natalia. Disini harus reset. Dari seorang. Kill VG. Dia jadi harus farming-farming aja dulu. Disini ke push. Land pressure. Harus ada yang jaga atas. Sejadinya. Tapi ya. Disitu udah bangkit Tamusnya. Jadi mereka melakukan pergerakan di daerah bawah. Yap. Betul. 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 Jadi. Karena udah ada land pressure di daerah atas. Mereka tau. Bakal ada yang. Defense di daerah atas. Mereka jadi main daerah bawah. Yaitu ada objektif yang udah sekarat. Disini. Jadi mereka langsung. Commit. Untuk lima push tengah sedikit. Disitu sudah ketemu di tengah-tengah di sungai. Udah cukup. Gak perlu ada. Gimana-gimana. Mereka. Mereka mau dapetin ini. Mereka lima. Loadnya juga di bawah. Jadi. Objektif kebanyakan untuk onyx PH adalah di bawah. Jadi sehingga dia. Dapetin land pressure tadi adalah sesuatu yang baik sekali. Karena timingnya pas. Disini datang wave-nya kan. Kita bisa lihat disini wave-nya datang. Untuk mendapatkan turret itu. Tapi disini Hanzo-nya ketemu sama Natalia. Dan Natalia-nya harus mati. Sehingga karena carry-nya mati ya. Walaupun dapetin objektif disini. Ketika carry-nya mati. Mereka harus reset. Karena mereka damage dealernya gak cuman ada di Hanzo ya. Mereka, mereka, mereka. Dan mereka cuman. Cuman distraksi gitu. Cuman distraction. Cuman. Cuman. Biar musuhnya tuh. Kedistract gitu. Gak fokus. Terlalu rusuh gitu kan. Cuman ngerusuhin aja. Dan damage-nya tuh sebenernya dari wise. Tapi wise-nya disini harus ketangkep. Jadi mereka harus reset. Kayaknya freeload. Kemungkinan besar. Yap. Freeload. Chow-nya. Tapi. Oh ternyata mau dikontes sama Onyx. Disini mau di cancel-cancel aja. Karena mungkin wise udah mau up. Dan disitu harus tower-nya harus hancur. Dengan karena gak mau di-defense oleh Chow-nya. Dia mau defend Lord-nya. Sehingga. Sehingga. Gratis ya tadi. Turet di atas. Disini Natalianya. Membuka map dengan sangat baik. Dan disini nungguin Hanzo. Karena Hanzo kemungkinan besar akan ke arah buff. Disini dilanjutin lagi. Lord-nya. Ini akan menjadi 5-5. Dan Natalianya udah siap untuk menghajar Hanzo. Dan disitu Hanzo-nya. Oh. Hanzo-nya mau di-incer begitu aja. Tapi disini adalah note-nya adalah Kimi-nya mati. Kimi-nya mati. Kimi-nya mati oleh Hanzo-nya ya. Jadi disini langsung disilang aja. Bersama di-incergap begitu aja. Disini benar-benar saat dimana sebelum Gratis menemukan Hanzo-nya. Jadi disini perang yang merugikan Sanspa. Karena bisa aja dia sebenarnya sabar-sabar. Sambil Natalianya bunuh Hanzo-nya gitu. Tapi Kimi-nya keburu ke-catch. Disini jadi mereka gak bisa Lord. Karena damage-nya cuma di Kimi. Sama ya. Ya ya. JP itu tugasnya Assassin. Bukan untuk damage DPS. Jadi. Kimi mati. Tapi disitu di lain sisi Hanzo juga mati. Disini mereka dapet daerah Lord. Dan dua. Empat lawan tiga ya. Empat lawan tiga. Tapi mereka tahu mereka gak ada yang bisa nge-lord. Mereka mendingan menangin lane pressure. Disini lane pressure-nya lagi menuju ke arah Sanspa. Slow push dari seorang Chow tadi disitu. Biarin numpuk. Jadi harus ada yang bersihin. Disitu Natalianya yang akan bersihin. Mereka mencoba mendapatkan tower mid. Tapi tamu selawannya jadi. Ya lane pressure samping lagi digunakan oleh Chow. Dikasih lane pressure. Kanan-kiri. Mereka berusaha menangin mid. Xbox-nya clear mid. Disitu dijagain masih sama fungsinya. Boost ini. Untuk menjaga semua yang datang dari samping kanan-kiri. At this point Natalianya udah jadi banget ya. Jadi dia bisa nge-one shot Valir atau Hanzo-nya dengan sekejap ya. Tapi disini Omai Venus juga pintar. Dia langsung immortality. Disini adalah masalahnya adalah Hanzo. Jadi Hanzo-nya adalah problemnya disini. Apa? Yang akan sangat bermasalah dengan Natalianya aja. Oke. Kita lihat lagi. Kemungkinan akan load. Dia kiminya ngambil blue dulu. Untuk persiapan perang. Jika terjadi perang. Mereka belum mengasai daerah load nih. Mereka belum sweeping. Jadi mereka harus nge-clear mid dulu. Ini juga harus di-clear. Ini juga masih harus di-clear. Chow-nya benar-benar ngasih lane pressure. Di kanan-kirinya. Sehingga lord gak jadi ya. Tapi Chow-nya tertangkap. Jadi sekarang free lord. Karena dua orang gak ada Valir. Gak ada Chow. Gak bakal ada. Jadi mereka bisa cuekin ini dulu. Lane-nya. Secepatnya lord. Di zoning-zoning begitu aja. Sama key luas. Tapi disini ada yang akan hancur. Jadi lordnya tuker turret. Sebenarnya udah enough sih. Kayak udah cukup. Tapi ini mereka lumayan greedy ya tadi. Mau merangin. Disini harus ada yang defense. Satu. Jadi Johet. Yang SCJP. Yang akan kembali. JP akan kembali. Dan ternyata gak dikasih ke Kimi. Kimi-nya datang untuk farming. Disitu. Kita cepetin aja. Kenapa ada pause. Oke. Ternyata udah lanjut lagi. Ambil merah. Uh. Error. Dia bakal kedorong dengan lordnya. Dengan sendirinya. Lordnya keluar. Mereka mau. Dapetin objektif ini. Si Tamus. Dijagain. Makanya jalan masuknya oleh. Natalia dan juga itu. Natalia juga dan Tamus. Mereka berusaha mendapatkan daerah jungle sini. Sehingga bisa menguasai. Menguasai. Dapetin turret. Bawah sama tengah. Disini. Tamat tengah udah hancur. Mereka mulai seijing. Ke arah. Yang gak ada lord. Karena lordnya harus dibersihin juga. Dan disitu. Dia udah commit satu orang ya. Yaitu Xbox. Tapi ternyata. Lordnya. Bisa berhasil di-define oleh Unique PH. Clear wave yang cukup luar biasa. Dari Chou. Dari Valir. Disitu. Dan disitu Wise. Berusaha mencari sesuatu. Tapi. At this point. Kimi nya udah bisa nge-burst. Hantunya. Hantunya Hanzo ya. Jadi hantunya Hanzo bakal. Pas lagi mau ngincar ke Kimi. Lagi jalan itu bisa. Bisa. Udah bisa ke-burst sama Kimi nya. Jadi. Gak bisa ngapa-ngapain. Disini. Berusaha keluar dari kandang ya. Disini. Bisa dibilang Unique PH. Tapi. Tapi map nya masih dikuasain. Disini Chou malah overextend. Dia berusaha nge-cut. Ketangkep. Dia berusaha nge-cut wave nya. Biar membuat nafas. Dan disini. Ketika Chou nya ditangkep. Dia langsung mau mencoba. Untuk menangkap seorang tamu. Setapun tamu sudah terlalu kuat disini. Gak akan menyebabkan apa-apa gitu. Jadi poin disini adalah. Unique PH. Walaupun mereka ter. Terkurung. Gini ya. Terkurung. Dia berusaha melakukan sesuatu gitu. Kayak Chou nya berusaha keluar. Nge-cut minion. Walaupun harus tukar nyawa. Tapi. Itu merupakan sesuatu yang bagus. Karena space untuk empatnya. Bisa melakukan sesuatu disini. Karena musuhnya akan mengejar. Ke arah orang yang nge-cut. Jadi. Itu adalah sesuatu yang baik. Bukan nge-fit. Itu bukan nge-fit. Jadi. Karena udah di posisi yang terdesak. Udah di posisi yang behind. Udah posisi kalah. Mereka harus melakukan sesuatu. Karena jika mereka tidak melakukan sesuatu. Mereka akan nungguin kalahnya aja. Jadi disini. Pengorbanannya Chou itu adalah. Untuk. Mereka mendapatkan kuasa. Atas jungle ini lagi. Sehingga mereka bisa ngedorong. Ini lane. Dan kemungkinan nge-clear ini lane. Gitu. Kayak tadi. Bisa kita lihat. Dia langsung 4 orang. Berusaha mendapatkan ada arah ini. Dan. Harus memukul tamu sendiri itu mundur ke belakang. Jadi. Jadi itu menurut gue sesuatu yang worth. Harus dicoba ya. Kayak bisa aja mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Kayak karena kalau Chou nya dapet cut. Berarti atasnya aman. Gak ada wave. Dia tinggal fokus ke dua tower ini. Tapi disini Natalianya langsung backdoor. Langsung dapetin. Langsung dapetin. Itu tower. Tower atas ya. Tower tier 3. Disini berkumpul. Lordnya ada di bahaya bawah lagi. Sehingga. Dan disitu bahkan tamusnya langsung nge-start ya. Disini akan mungkin akan terjadi peperangan Lord. Disini Wise udah siap-siap. Udah jaga posisi. Buat ngeluarin ulti. Tapi belum terjadi apa-apa. Oh. Tapi digas begitu aja sama Jay. Karena dia ngeliat Lordnya udah setengah ya. Tapi di reset. Baik sekali. Natalia split push. Ada Chow untuk menjaga disini. Tapi belum ada yang tau. Mereka masih mau menangin wave-nya. Oh. Dia ngambil resources semuanya dulu. Jadi. Pas perang buat itu. Wise udah menggunakan ulti ya tadi. Jadi pas perang Lord. Mereka gak ada buff ya. Jadi disini ditarik ke belakang. Chow-nya ngasih lane pressure. Di daerah atas. Mereka harus ngereset. Karena harus nge-clear atasnya dulu. Jadi itu yang salah satu cara nge-lord yang benar adalah. Lane kalian harus benar dulu. Jadi harus settle wave dulu. Wave-nya tuh harus diperbaiki dulu. Jadi wave-nya harus udah siap. Udah bagus. Udah cantik. Baru kalian start Lordnya. Maksudnya finish Lordnya. Tapi kalau misalnya kalian start Lord. Dan ternyata wave-nya amburadul. Kayak tadi. Karena Chow-nya nge-split push. Kalian harus biasain reset ya. Jadi itu sesuatu pelajaran yang bisa dipetik juga. Untuk Lord ya. Karena kebanyakan Lord. Orang 50-50 dan lane-nya jelek. Misalnya kalah atau kecuri. Abis gitu. Langsung gak bisa di-defense sama sekali. Karena jadi comeback-nya terlalu besar ya. Jumlah comeback-nya. Disini Chow-nya ketangkep. Mereka semua langsung bergerak ke arah Chow. Untuk nge-cover. Chow-nya masih bisa selamat. Tapi mereka langsung ke arah Lord. Disini di hard engage. Sama Xbox. Dan juga. Siapa? High Loss. Disitu Natalianya. Oh disini ada wave yang harus diurus sama Onyx PH ya. Jadi ada yang balik. Hanzo-nya balik. Disitu bisa dilihat. Natalianya ketangkep. Disini gak bisa Lord. Jadi gagal Lord lagi. Tamus-nya tapi nge-push nih. Disini cape-nya masuk. Jadi benar-benar bingung dari Onyx PH. Dia harus nge-clear wave. Dia harus nge-contest Lord-nya juga. Kita bisa lihat disini masih nge-contest begitu aja. Ada ulti lagi ternyata dari situ. Tapi sekarang Valir-nya harus mati. Disini kekurangan satu member. Dari Onyx PH. Udah merupakan. Tarik ulur yang baik banget. Dari Sunspark. Dia benar-benar bisa mancing Lord-nya ya. Dari Onyx PH. Karena Onyx PH sekarang. Oh kehilangan tuh red di mid. Tapi disitu atas balasan apa. Tamus-nya harus mati. Disini Natalianya berusaha nge-split push. Dia akan nge-clear mid wave. Disini mid wave-nya jadi harus di. Ambil. Lord-nya belum di. Belum itu ya belum diambil ya. Karena masih menunggu-nunggu situasi aja. Natalianya disini. Mau split push lagi ya. Wave-nya masuk. Harus di-defense. Abis ngambil buff. Kayaknya Kimi-nya akan mencoba Lord lagi. Enggak. Dia nunggu wave ini di-clear. Jadi Natalianya ditugasin untuk nge-clear ini wave dulu. Oh enggak. Dia nunggu orang. Dia mau culik orang disini. Tugasnya Natalianya. Oh bersama Johet bahkan. Namus. Ngedorong tadi. Dia tahu bakal ada Chow disini. Apakah akan disergap Chow-nya? Belum. Disini Kimi-nya juga masih ada di sekitaran Lord. Dia bener-bener sabar. Untuk cuman nyenggol-nyenggol Lord-nya ya. Nge-cek-nge-cek musuhnya ada dimana. Musuhnya masih nge-clear-nge-clear lane aja. Ini di zoning. Lord-nya dipukul. Sehingga musuhnya berkumpul di daerah sini. Tapi disini ada Hanzo yang mencoba nge-clear atas. Dan berhasil emang di-clear. Disini Kimi buff dulu. Buff merah. Buff biru. Buff merah. Oh enggak ya. Disini ada kesempatan nih. Jadi kenapa dia gak buff merah? Karena buff merahnya satu belum angkat. Dan ada wave masuk. Mereka siap tiga disini. Jadi mereka emang mau nge-contest biar wave ini menang. Karena mereka tahu. Mereka sadar bahwa. Dari tadi Lord-nya tuh banyak orang. Kayak ada X-Box, ada Hylos. Jadi kemungkinan besar. Yang ada adalah. Chou dan juga Hanzo Hantu. Hanzo Hantu bisa di-burst. Begitu saja oleh ini bertiga. Jadi mereka menang jumlah istilahnya. Disini jadi Kimi-nya cuma biru. Terus langsung mancing Lord. Langsung masuk. Tamusnya masuk. Langsung di-defense. Ternyata disini tiga orang. Begitu saja. Langsung Hantunya di-burst. Namun Natalia berusaha backdoor ya. Tapi gak dapet. Karena udah bersih lagi. Mereka balik lagi ke Ralort. Dan Tamusnya nge-split lagi. Disini ada tiga orang. Udah ketahuan. Natalia nge-clear mid. Tamus nge-clear mid. Chou ngebunuh Natalia. Jadi Chou-nya bisa mendapatkan Natalia. Disini Sunspark harus reset. Sekarang malah Onik PH yang menguasai daerah Lord-nya. Dan disini harus masuk lagi ya. Kayak re-entry. Dari Sunspark-nya. Dan disitu Kill Wash. Nge-clear mid. Nge-clear atas. Dua wave masuk ke dalam base-nya. Dan ini dikejar oleh Sunspark. Jadi mereka gak peduli Lord. Mereka peduli Kill. Bunuh orangnya dulu. Oh my Venus down. Terus juga Liagnu down. Udah gak ada Chou. Udah gak ada Valir. Saatnya Lord. Gitu. Kenapa Lord jadi sangat penting. Bikuti gak ada Valir dan juga gak ada Chou. Karena Chou udah gak bisa nge-defense. Ini. Atas. Dan disini Natalia-nya akan split push. Lihat. Udah gak ada Chou. Udah gak ada Valir. Disini langsung saja Hanzo-nya diabisin. Dan Natalia-nya bisa dengan gampang free split push. Dan langsung dimenangkan oleh Sunspark. Congrats banget untuk Sunspark. Itu bener-bener beautiful play banget. Untuk Sunspark ya. Itu bener-bener play yang baik banget. Mereka bener-bener sabar di daerah Lord-nya. Mereka tarik ulur-tarik ulur Lord-nya. Bisa dibilang multiple times. Kayak bisa lebih dari 5 kali. Sampai akhirnya mereka nemuin window celahnya itu. Ketika Valir mati. Dan juga Chou mati. Dan Natalia-nya hidup kembali setelah dibunuh Chou tadi. Jadi Natalia-nya. Karena udah di-clear juga. Tengahnya oleh Tamus. Wave atas juga masuk. Wise di posisi belakang. Dia sendirian. Dia kira di dalam tower aman. Dia mau bantuin teman-teman dia yang ada di Lord. Karena Lord-nya di kontes. Ditusuk oleh Natalia dan mati. Dan disitu wave dari atas masuk. Dan langsung diselesaikan. Karena damage dari Natalia udah gede banget. Wave-nya langsung saja di-end. Dan langsung saja di-end. Jadi mungkin gak banyak yang bisa dibahas disini. Kayak mereka bermain dengan cukup baik. Dua-duanya. Jadi saling merespon ya. Tidak ada yang terlalu nge-punish. Satu sama lain gitu. Karena memang mungkin ini ada grand finals. Dan emang udah tahapnya. Udah high level gitu. High tier level ya. Jadi itu aja. Mungkin ada sedikit ilmu-ilmu yang bisa dia dapat. Dari review tadi. Review barusan. Ini speed review 1.75. Pertama kalinya gue coba. Tapi menurut gue. Lumayan banyak ilmu yang bisa. Yang tadi gue. Bisa gue kupas. Jadi semoga kalian suka. Dan juga congrats sekali lagi untuk Sunspark. Untuk memenangkan MPL Philippines. Season yang kelima ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga follow social media gue. Yaitu di IG dan juga Facebook. See you guys in the next video. Mungkin nanti gue bakal bikin speed review lagi. Atau mungkin Mobile Legends Basic. Oke. See you guys in the next video. See you guys in the next video.